Hai guys, kembali lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film Jepang yang sempet viral banget nih Judulnya Nirvana Island The Last 47 Days Atau sering disebut juga Higanjima Film ini bakal nyeritain tentang beberapa manusia Yang terjebak di suatu pulau yang dikuasai para vampir Dan nanti kalian juga bakal ngeliat ada banyak banget monster-monster yang mengerikan Pastinya kalian udah penasaran banget kan? Jadi gak usah lama-lama langsung kita mulai aja yuk ceritanya Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini Terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku Jadi ceritanya diawalin sama kemunculan satu cowok yang terdampar di pinggir pantai Dia masih gak tau nih sekarang ada dimana Makanya dia berusaha nyari petunjuk dan nyari tau sebenernya siapa sih yang tinggal di pulau itu Apalagi dia ini lagi kehausan banget Terus dia akhirnya nemuin sebuah rumah yang ada sumurnya nih Tapi ngerinya pas dia mau ngambil air dari sumur itu malah ada potongan tangan kayak gini dong Dan bukannya kabur cowok ini malah masuk ke rumah itu buat minta tolong Disitu dia ngeliat ada seorang pria yang udah sekarat Ngerinya pria itu udah dijadiin kayak galon gini guys Galon manusia jadi yang keluar ya darah bukan air Terus si cowok penasaran ini malah ngintip lagi nih ke satu ruangan di rumah itu Dan keliatan tuh ada yang lagi makanin kaki manusia Cowok ini langsung kaget ketakutan dan teriak Gara-gara itu penghuni rumah ini jadi pada keluar Ternyata ini tempat tinggalnya para vampir guys Dan pas dia udah terkepung Untungnya ada seseorang berkaca mata hitam ini yang nyelamatin dia Karena jumlah vampir yang dilawan ada banyak banget Mereka akhirnya melarikan diri nih ke hutan Setelah keliatannya aman Cowok ini berterima kasih sama orang yang udah nyelamatin dia ini Tapi ternyata itu tuh emang temennya guys Yang udah nyampe duluan di pulau itu Dan disitu dia ngasih tau Kalo mereka tuh sekarang lagi ada di pulau vampir Atau yang disebut pulau Higanjima Setiap manusia yang dateng ke pulau ini Biasanya gak bakal bertahan Antara bakal dijadiin makanan vampir kayak orang di rumah tadi Atau ya dijadiin vampir juga Awalnya cowok ini masih gak percaya Sampai temennya tiba-tiba keliatan pucat Dan baru ngebuka penutup mulutnya nih Ternyata dia sendiri juga udah berubah jadi vampir guys Malah mendadak ini dia lagi butuh darah Makanya dia langsung nyuruh temennya ini cepet-cepet kabur Karena dia gak mau ngisep darah temennya sendiri Supaya selamat di pulau itu Cowok ini disuruh nyari temennya yang masih sama manusia juga Namanya Akira Si Akira ini sih kuat dan jago banget bertarung guys Dia dateng ke pulau Higanjima ini untuk nyari kakaknya yang hilang Dan dia juga mau ngebasmi para vampir yang menguasai pulau ini Karena ternyata dalam 47 hari Raja vampir yang ada di pulau ini bakal nyerang Jepang Jadi keberadaan manusia lagi terancam guys Disitu si Akira gak sendirian Dia punya kelompok yang kuat Ada sosok bertopeng ini yang dia sebut guru Dan juga ada beberapa manusia lainnya Yang emang dateng ke pulau itu sama si Akira Dengan jago Akira berhasil ngelawan para vampir Yang jumlahnya ada banyak banget Tapi tiba-tiba aja muncul satu monster raksasa yang nyerang dia Dan awalnya si Akira ini udah hampir terpojok guys Untungnya ada si guru yang bantuin dia Walau sulit Tapi ya akhirnya si Akira berhasil ngalahin monster raksasa itu Setelahnya muncul nih pria pucat yang nunjukin diri sambil ketawa-ketawa Ternyata dia tuh Raja Vampirnya Malahan dia manggirin lagi nih monster-monster mengerikan lainnya Untuk ngelawan si Akira Jadi karena ngeliat Akira ini kuat Si Raja Vampir pengen ngejadiin dia anak buahnya di pulau ini Tapi ya Akira gak mau Tujuannya kesini kan mau ngancurin para vampir Nah pas dia lagi ngelawan monster-monster itu Salah satu temennya Akira Malah kepikiran mau mana si Raja Vampir pas lagi lengah Tapi ya gagal guys Yang ada dia malah ditangkep nih sama si Raja Vampir Ngeliat cewek ini ditangkep Akira jadi kehilangan fokusnya Akira juga diancam Kalo dia gak mau jadi anak buahnya Cewek ini bakal dijadiin vampir Untungnya dari kejauhan Pria berkacamata tadi memanah matanya si Raja Vampir Untuk nyelamatin Akira Kesempatan itu langsung dipake sama Akira dan temen-temennya untuk kabur Tapi Raja Vampir ini punya kekuatan yang bikin dia abadi guys Gak bisa terluka Makanya matanya ini langsung bisa sembuh lagi Nah sebenernya ada tuh satu vaksin yang bisa ngalahin Raja Vampir ini Vaksinnya ada di satu laboratorium yang ada di tengah pulau Makanya ini Akira dan temen-temennya lagi nyusun rencana buat kesana Tapi si Raja Vampir juga udah tau soal vaksin itu Makanya dia juga nugasin satu anak buahnya Untuk nyari vaksinnya supaya gak direbut duluan sama Akira Nah di perjalanan lagi-lagi si Akira diserang monster mengerikan Yang tubuhnya dipenuhi mata kayak gini Karena matanya ada dimana-mana Jadi tiap gerakannya si Akira bakal ketahuan sama si monster Dia susah banget dikalahin Bahkan pedangnya Akira sampe terlempar Dan dia udah terpojok Beruntung tiba-tiba ada satu pria yang nyelamatin dia Ternyata itu kakaknya sendiri yang selama ini dia cari-cari Karena mereka berdua sama-sama jago Akhirnya monster mengerikan itu bisa mereka kalahin Si Akira udah seneng banget Karena akhirnya ketemu nih sama kakaknya Tapi justru kakaknya ini malah pergi Dia gak mau ada di deket Akira Karena katanya mereka udah beda Ternyata si kakaknya udah jadi vampir juga guys Setelahnya Akira ngumpul lagi sama temen-temennya Untuk masuk ke laboratorium tempat vaksin itu kan Disitu mereka harus ngelaluin sebuah terowongan dulu nih Di dalamnya ada banyak banget vampir-vampir yang kelaparan Untungnya karena kemampuan mereka jago Para vampir itu berhasil dikalahin Walau sulit Akira dan temen-temennya akhirnya berhasil sampai di laboratorium itu Dan disaat dia udah berhasil nemuin botol vaksin untuk ngalahin si raja vampir Tiba-tiba aja kakaknya tadi muncul lagi Ternyata guys kakaknya kan emang duluan dateng ke pulau ini Dia tuh yang gak sengaja ngebuka segelnya raja vampir Yang bikin raja itu bangkit dan dia dijadiin anak buah Dan ternyata dia ini yang ditugasin raja vampir untuk ngambil vaksin itu Akira udah ngeyakinin kakaknya Kalau seharusnya raja vampir itu yang mereka kalahin Tapi kakaknya ini tetep aja nyerang dan berusaha ngerebut vaksinnya Bahkan salah satu temennya Akira sampai tewas Dan vaksin itu berhasil direbut sama kakaknya Setelahnya mereka tiba-tiba ngedenger ada suara gitu Pas dicek ternyata disitu ada si cowok ini nih Dia langsung lega banget Karena akhirnya bisa ketemu sama Akira dan temen-temennya yang masih manusia juga Tapi dia juga lagi panik Karena ternyata disitu ada monster kelabang yang mengerikan ini Sebenernya monster kelabang itu gak akan nyerang Asal mereka gak liat matanya Dan untuk bisa keluar dari tempat itu Mereka harus ngelaluin tangga yang tinggi ini Mereka udah naik pelan-pelan sambil berusaha tetep tenang Dan gak ngeliat matanya si monster kelabang Tapi si cowok ini tuh ceroboh Dia malah gak sengaja kesandung Dan ngeliat bayangan matanya si monster dong Bener nih gara-gara itu Monster kelabang ini jadi ganas dan udah siap nyerang dia Untungnya sempet ditolongin nih sama si Akira Abis itu mereka buru-buru lari untuk kabur dari monsternya Dan berhasil nih mereka semua selamat Karena monster kelabang itu gak bisa masuk ke pintu kecil ini Setelahnya mereka masih nyari jalan keluar kan Disitu mereka nemuin satu kereta dorong gitu Jadi mereka kira kayaknya bisa nih keluar dengan ngikutin rel pakai kereta dorong itu Tapi masalahnya keretanya tuh macet Dan lagi-lagi monster kelabang itu muncul untuk nyerang mereka Untungnya kereta itu berhasil jalan Walau mereka masih dikejar-kejar sama si monster ini Makanya mereka ngelemparin bom untuk ngelawan monster kelabang itu Awalnya mereka kira si monster udah gak bisa ngejar Tapi justru monsternya bisa lewat jalan lain Dan malah udah nungguin mereka di depan nih Terus rak keretanya tuh putus di depan situ Jadi ya mereka bakal kelempar Mereka udah pasrah Tapi nasibnya masih pada beruntung ternyata Kereta mereka yang kelempar malah meluncur ngelewatin badannya si monster kelabang Dan mereka berhasil keluar nih guys Kereta itu jatuh ke air Tapi mereka semua selamat Terus si monster kelabang itu akhirnya masuk lagi ke sarangnya Udah gak bisa ngejar mereka Setelahnya Akira langsung pergi untuk nemuin kakaknya tadi Disitu mereka saling serang dan gak ada yang mau ngalah Bahkan Akira udah sempet mau dihisap nih darahnya sama kakaknya sendiri Tapi gagal karena Akira juga nyerang dengan nusukin pedangnya yang patah ke mata kakaknya itu Setelahnya dia jadi yakin kalo pertarungan mereka ini udah bukan antara kakak dan adik lagi Tapi antara vampir dan manusia Nah tapi tiba-tiba aja tiang ini rubuh guys dan hampir menimpa Akira Kakaknya ternyata malah ngelindungin dia Jadinya si kakaknya nih yang ketimpa Di saat sekarat kakaknya baru bilang kalo dia tuh terpaksa jadi anak buahnya si raja vampir Karena dia mau ngelindungin orang-orang kampungnya Mereka tuh vampir-vampir baik yang berusaha gak ngisep darah manusia Jadi mereka minumnya darah hewan Karena udah kesakitan si kakak minta Akira untuk menghabisi nyawanya Supaya penderitaannya ini berakhir Karena ternyata vampir baru bisa mati kalo kepalanya dipenggal manusia Terpaksa Akira akhirnya menghabisi nyawa kakaknya sendiri Dan dia juga udah berhasil dapetin vaksin untuk ngalahin si raja vampir itu Pas banget nih raja vampir itu tiba-tiba muncul Dan keliatan puas banget setelah ngeliat Akira menghabisi nyawa kakaknya sendiri Lagi-lagi dia masih nawarin Akira untuk jadi anak buahnya Si Akira yang baru kehilangan kakaknya langsung emosi dan nyerang raja vampir itu dengan penuh amarah Dan temen-temennya yang ada di luar juga berjuang untuk ngalahin para vampir dan monster-monster yang ada di pulau itu Di akhir gak ditujukin sih guys kematiannya si raja vampir Tapi harusnya sih dia kalah ya karena Akira kan udah punya vaksinnya Nah guys itu tadi filmnya Gimana? Kalian suka gak nih? Kalo suka jangan lupa di like ya Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga Supaya kalian gak ketinggalan sama video-video berikutnya Kalian juga bisa cek playlist di channel ini Untuk nonton alur cerita film lainnya Nah kayaknya segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Byeee 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 Byeee